Kematian Nia Kurnia Sari, gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman, Sumatera Barat menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Ibu korban, Eli Marlina meminta agar pelaku pembunuhan dihukum mati. Saat ditemui Tribun Padang pada Jumat, 20 September 2024, Eli mengaku senang karena pelaku pembunuhan akhirnya berhasil ditangkap. Ia pun berharap pelaku dihukum seberat-beratnya bila perlu hukuman mati. Eli sendiri menduga bahwa pelaku pembunuhan dan ruda paksa terhadap anaknya lebih dari satu orang. Pasalnya, jasad korban diseret dan dikubur setelah diruda paksa oleh pelaku. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap Is di sebuah rumah kosong di Kayu Tanam pada Kamis, 19 September 2024, sore. Pelaku ternyata bersembunyi di rumah tersebut saat dikejar-kejar polisi. Dari hasil pemeriksaan, Is mengakui telah memerkosa dan membunuh gadis penjual gorengan. Ia bahkan menyiapkan tali rafia agar korban tidak memberontak saat diperkosa. Tersangka, bagaimana perasaan? Sedang sekali. Kalau ada hukum, hukumlah seberat-beratnya. Dapat hukum mati. Apa harapan? Harapan terbesarnya apa untuk dari keluarga? Berapa dia? Ada tiba-tiba mati. Ini kan mbak baru satu. Ada dugaan nggak bu? Ada pihak-pihak lain yang berkait ikut dalam bersama tersangka IS ini? Ada. Kalau keluarga mendugaan ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu tidak mokin. Nah, apa ya? Tiga empat orang atau tidak. Harus ditangkap. Kenapa ibu menduga satu tidak mokin? Ya, harapannya satu. Kalau satu, tak mokinlah anak kita dikubur gitu aja. Mokin di serik. Mokin dikubur. Kalau satu, dapat saya. Jadi harapannya polisi terus untuk menyidik atau memeriksa yang berlangkanya, ibu ya? Iya. Sebelumnya, apakah keluarga pernah korban? Keluarga kenal dengan peraturan? Tidak. Begitupun dijangkanya. Tidak. Ibu sendiri nggak kenal sama belakangnya? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu? Nggak. Iya, iya. Harapannya terlalu berusaha, ibu ya? Iya, berusaha. Aku pasti apa? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.